Halo selamat pagi selamat datang di channel saya Antawahyu Atmojo Gimana kabarnya teman-teman hari ini semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih tetap bisa jalan-jalan Oke kali ini saya sedang berada di jalan babatan Jalan babatan Magelang Itu jalan yang mau menuju ke pos pantau Gunung Merapi babatan ya teman-teman Tapi ini saya mengarah turun Nah kali ini saya pengen jalan menuju ke Kopeng teman-teman Jadi jalan menuju ke Kopeng cuman saya akan melewati ketep Jadi saya lewatkan Sebelum lanjut nonton video jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih Daerah tempat wisata ketep teman-teman Pada video-video terdahulu saya pernah juga nge-vlog Cuman itu sudah 2 tahun yang lalu sudah di awal-awal pandemi begitu Nah ini sekarang saya mau coba lewat lagi Siapa tahu kondisinya sudah berubah Nah ini adalah pertigaan jalan babatan Saya akan ambil kanan Yang mengarah ke telatar Disini jalannya aduh Semakin parah aja teman-teman Jadi 2 tahun yang lalu sudah kayak gini Sekarang masih kayak gini Kita sampai di pasar Soko Disini pasarnya Mayoritas jualan sayur Yang di dalam sana teman-teman Sayur-sayuran gitu Oke di pertigaan ini kita belok ke kanan Belok ke kiri maaf Sebenarnya lurus bisa Cuman agak jauh Dan kalau lurus itu melewati Wisata Candi Asu Dan Candi Selain Candi Asu Ada Candi Apa ya Candi Pendem Apa ya Kalau tidak salah Aduh jalannya Nah ini jembatan latar Oke kita sampai di pertigaan telatar teman-teman Nah kita akan Belok ke kanan Ke arah Ketep Di sebelah kiri ini ada Candi Lumbung Sengi Ada banyak Candi di sekitaran sini Wah sayang sekali Mendung teman-teman Jadi pemandangan gunungnya itu Tidak kelihatan Ini angkutan Pedesaan Yang sampai ke Ketep ini Nah di sebelah kanan ini ada Tempat wisata Gerojokan Kapuhan Ini kita mulai nanjak teman-teman Jadi tanjakannya lumayan tinggi di sini Ya mudah-mudahan gak hujan Langitnya udah gelap Di depan langitnya udah gelap Nah di depan ini tanjakan yang lumayan ekstrim dan Tanjakannya panjang ya Ini kalau ada mobil pengangkut material gini Kita harus segera salib Karena kalau enggak Motor kita ya enggak kuat Nah ini salib aja gini Ini tanjakannya lumayan tinggi ini Mudah-mudahan motor saya kuat nih Kuping udah mulai budek Karena kita sudah naik Elevasinya sudah naik nih Kuping mulai budek Gas terus Oh iya saya lewat Sini Ini big dish ya teman-teman Jadi Kemungkinan Di tempat wisata Ketep itu nanti Akan sepi Tuh ada Anak-anak Sudah berangkat sekolah Kita naik lagi Ya kayaknya udah gerimis teman-teman Gas terus Wah bisa enggak ya Nyalip ya Ah enggak bisa Mobilnya pelan juga Saya nyalip juga enggak bisa Kita gas terus Gas lagi teman-teman Kita sampai di wilayah Desa Ketep Oke Pemandangannya enggak kelihatan Nah disini ada Penginapan Pesona Ketep Nah ini penginapannya Sangat terkenal Pesona Ketep Nah ini Lumayan Untuk penginapannya Lumayan bagus Kalau ke arah kanan Itu ke arah Boyolali teman-teman Kita yang lurus ya Nah disini adalah Tanjakan terakhir Sebelum sampai ke Ketep Dan ini tanjakannya Sebenarnya enggak terlalu Tinggi ya Cuman Panjang banget Ini panjakannya Di depan Sudah menanti kabut Nah kita sudah sampai Ke tempat wisata Ketep Dan sangat sepi Ya enggak sepi-sepi banget sih Ada beberapa mobil Cuman disini Warung-warungnya Banyak yang tutup Tidak seperti Kalau pas weekend Begitu Nah sebenarnya Di depan itu Nampak Pemandangan yang bagus Seharusnya Kalau tidak Berkabut Dan ini sepertinya Habis hujan ya Karena jalanannya Agak basah Habis gerimis Mungkin Nah disebelah kanan itu Harusnya bagus banget Itu pemandangannya Oke kita lanjut Teman-teman Kita akan menuju Ke Tempat wisata Kopeng Nah disekitar sini Banyak Perkebunan Strawberry Wah ini baru ini Kopi Kopi dadung Ada homestay Homestay Nah ini ada Rumah makan baru ini Nah disini teman-teman Ada Kebun Strawberry Yang petik sendiri Tapi ini tutup nih Nah disebelah kanan Ini juga ada Kebun Strawberry Nah disebelah sana Itu harusnya bagus banget Pemandangannya Tapi Ada kabutnya Di depan itu Gunung merbabu teman-teman Cuman gak kelihatan Tetep kabut Oke teman-teman Kita lanjut lagi Ini jalanannya Naik terus 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 di depan itu Sudah di Hadang oleh Kabut Gunung Merbabu Kalau gak ada kabutnya Sebenarnya Itu nampak ya Gunung berbabunya Di depan Bagus banget Saya sebenarnya Sudah beberapa kali Lewat sini Dulu-dulu Tapi Suasananya itu Kayak Kangen gitu loh Pengen balik lagi Kesini Suasana Dingin Suasana Sejuknya itu Nah disebelah kanan Sana Itu Bukit Bukit Terasering Yang Ditanami Perkebunan ya Yang merupakan Perkebunan Ditanami Tanaman-tanaman Perkebunan Nah disitu ada Perkampungan juga Itu adalah Perkampungan Di sekitar Ini teman-teman Di sekitar Kos Suanting Pos Pos pendakian Nomor Babu Yang Suanting Nah setelah ini Jalanannya Ini akan Akan diwarnai oleh Turunan Dan tanjakan Jadi kalau tadi itu Nanjak terus Kalau sekarang ada Variasinya Ada turunan Ada tanjakan Dan Di kanan-kirinya itu Pemandangannya Bagus sekali Teman-teman Jadi Ada tanaman-tanaman Dan kebun Nah pas turunan Ini bagus banget Tuh Lihat atas Keren Tapi tetap harus Hati-hati Karena Tebing-tebingnya Itu sering Longsor Begitu Apalagi nanti Kalau pas lewat Hutan pinus Yang di Keragilan Top selfie Keragilan Itu Bagus banget Tuh Wah Bagus Nah ini Turunannya Turunan V Jadi Habis turunan Tajam Terus Tanjakannya Tajam juga Harus Hati-hati Kalau dulu Di bawah sini Gerunzel Gerunzel Jadi kita Nggak bisa Ancang-ancang Sekarang Sudah lumayan Halus Jadi bisa Ancang-ancang Walaupun Ngos-ngosan Motor saya Oke Terus Gas Kita sampai Di Sepertinya Ini Sudah Masuk ke Wilayah Pakis Teman-teman Nah Di depan Itu Ada Hutan Pinus Gerenden Wisata Alam Gerenden Nah ini Ke kanan Ini Naik Naik Terus Naiknya Tanpa Ampun Itu Tinggi Banget Nah Terus Di sebelah Kanan Ini Ada Wisata Baru Itu Yang Nuansa Bali Namanya Apa Ya Pokoknya Itu Nuansa Nuansa Bali Begitu Bali Van Java Kalau Tidak Salah Namanya Bali Van Java Begitu Nah Kita Sudah Hampir Sampai Di Hutan Pinus Keragilan Atau Top Selfie Keragilan Dulu Top Selfie Ini Tempat Bisata Ini Sangat Viral Teman-teman Rami Banget Sampai Parkirannya Itu Sampai Sini Sini Mau Parkir Aja Antre Gitu Sekarang Sepertinya Sudah Lumayan Sepi Nah Ini Turunan Tajam Juga Disini Nah Itu Kalau Lurus Top Selfie Keragilan Jadi Sudah Nampak Ditumbuhin Rumput 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 Tinggi Tinggi Berarti Tidak Terawat Begitu Nah Disini Teman-teman Keren Banget Pemandangannya Jadi Pas Turunan Ini Jadi Turunan Tetap Harus Hati-hati Ya Turunan Terus Nanti Tanjakan Itu Diwarnai Dengan Hutan Pinus Jadi Batang-batang Pohon Pinus Itu Keren Tuh Cuman Ini Sudah Banyak Yang Pada Tumbang Kemarin Kena Angin Hujan Angin Tuh Keren Banget Wah Nah Nah Ini Abis Ngan Ancak Ini Adalah Daun Yang Buat Bungkus Aduh Teman-Teman Apa Tempe 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 Bungkus Gitu Aduh Saya Telat Ambil Ancang-Ancang Nih Jadi Agak Ngos-ngosan Motornya Dan Cuaca Semakin Mendung Hahaha Aduh Kalau Hujan Kayaknya Harus Nepi Dulu Ini Soalnya Dingin Banget Nih Kalau Kena Air Hujan Di Pegunungan Begitu Tapi Kalau Kita Lihat Kebawah Itu Panas Itu Kelihatan Banget Di Bawah Sana Itu Panas Jadi Ini Yang Kita Lihat Dari Bawah Tadi Dari Bawah Itu Kelihatan Mendung Banget Area Gunung Merapi Dan Merbabu Itu Ya Seperti Ini Suasana Suasananya Kalau Di Atas Jadi Emang Mendung Oke Habis Ini Turunan Yang Lumayan Tajam Jadi Harus Hati-hati Turunan Terus Turunannya Itu Nikung Begitu Teman Teman Cuman Pemandangannya Bagus Emang Gak Bisa Dipungkirin Jalan Di Pakis Ini Pemandangannya Itu Bagus Banget Pejual Apa Namanya Sayur Sayuran Itu Kalau Bawa motor Ngebut Ngebut Nggak Karu-karuan Yang Mereka Sudah Menguasai Medan Sini Ini Gelap Banget Nih Lihat Sini Aduh Nah Disini Turunannya Tajam Juga Ini Tanjak Mobil Yang Kalau Naik Sini Nggak Nggak Kuat Karena Dia Abis Nanjak Tajam Terus Belok Udaranya Dingin Banget Teman Teman Disini Sebentar lagi Kita akan Masuk Ke Jalan Kopeng Jalan Magelang Salatiga Atau Jalan Kopeng Secara Garis Besar Untuk Kondisi Jalanannya Tidak Ada Yang Berubah Dari Dua Tahun Yang Lalu Cuman Ada Penambahan Penambahan Kayak Resto Resto Terus Spot Untuk Wisata Begitu Ada Beberapa Penambahan Kalau Untuk Kondisi Jalan Dan Infrastrukturnya Masih Masih Hampir Sama Dengan Dua Tahun Yang Lalu Di Awal Pandemi Oke Saya sudah Sampai Di Jalan Kopeng Atau Jalan Ambarawa Jalan Magelang Salatiga Oke Untuk Video Kali Ini Saya Closing Di Sini Aja Ya Teman Teman Terima Kasih Bagi Teman Teman Yang Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Tonton Video Video Saya Selanjutnya Terima Kasih